Pada zaman dahulu kala di sebuah negeri dongeng, Prince Charming datang untuk menyelamatkan Snow White yang tidak sadarkan diri di dalam peti mati. Para kurcaci mengatakan bahwa Snow White sudah mati. Prince Charming pun memberikan ciuman terakhir pada Snow White sebagai bentuk ucapan perpisahan. Tapi tadi duga, ciuman tersebut malah melunturkan kutukan kematian dalam diri Snow White. Dengan sangat bahagia, Prince Charming berkata bahwa dia akan selalu menemukan Snow White dengan cara apapun. Dengan hilangnya kutukan itu, Prince Charming dan Snow White pun menikah, mempersatukan cinta mereka di hadapan seluruh rakyat. Tapi sialnya, Evil Queen tiba-tiba muncul untuk mengacaukan hari bahagia mereka. Evil Queen kembali mengutuk, semua hal yang Snow White sayangi akan hilang darinya selamanya. Evil Queen akan menghancurkan semua kebahagiaan yang Snow White miliki. Mendengar ucapan jahat tersebut, Prince Charming sontak melemparkan pedangnya ke arah Evil Queen. Tapi sosok ratu jahat itu tiba-tiba menghilang bagai asap. Kisah Snow White tersebut ternyata ada di dalam sebuah buku dongeng berjudul Once Upon a Time, milik seorang anak laki-laki bernama Henry. Di satu sisi, ada seorang wanita bernama Emma Swan yang sedang merayakan ulang tahunnya sendirian. Setelah meniup lilin di atas cupcake kecilnya, pada saat yang bersamaan terdengar suara bel apartemennya, ternyata si pemilik buku dongeng tadilah yang datang. Henry mengaku bahwa dia adalah anaknya Emma. Sepuluh tahun yang lalu, Emma meninggalkan bayinya untuk diadopsi orang lain. Terkejut mendengarnya, Emma meminta waktu sebentar untuk mencerna semua ucapan Henry. Bangkira bocah laki-laki itu sedang membohonginya, Emma berniat menghubungi polisi. Tapi Henry memohon agar Emma tidak melakukannya. Tujuan Henry datang adalah ingin membawa Emma pulang ke sebuah tempat bernama Storybrook. Untuk membuktikan ucapan Henry benar bahwa bocah laki-laki itu adalah anaknya, Emma pun setuju untuk ikut bersama Henry ke Storybrook. Saat dalam perjalanan, perhatian Emma tertarik pada buku dongeng yang dipegang Henry. Henry pun menjelaskan bahwa buku itu bukanlah buku dongeng. Semua karakter di buku itu ada di dalam kehidupan nyata. Dan setiap kisah dalam buku itu benar-benar terjadi. Bahkan Emma Swan pun ada di dalam buku tersebut. Mendengar ucapan konyol Henry, Emma malah menganggapnya sebagai anak bermasalah. Kembali ke Snow White, kini dia sedang mengandung seorang bayi. Tapi raut wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan sejak Evil Queen datang ke pernikahannya. Snow White takut saat bayinya lahir nanti, Evil Queen akan kembali untuk menyakiti anaknya. Apalagi mereka tidak tahu pasti kutukan jahat seperti apa yang akan Evil Queen berikan pada mereka. Pada akhirnya, Prince Charming pun menyusun sebuah rencana untuk melindungi Snow White dan bayinya. Pergilah mereka ke penjara di sebuah kastil untuk menemui seorang pria buruk rupa bernama Rumpel Steelskin. Pria buruk rupa itu berjanji akan memberi tahu kutukan seperti apa yang sedang Evil Queen persiapkan. Asalkan Snow White dan Prince Charming mau memberi tahu nama anak mereka yang belum lahir itu. Tanpa banyak berpikir, Snow White pun setuju. Rumpel Steelskin berkata, Evil Queen akan memberikan sebuah kutukan yang membuat mereka dan seluruh penghuni negeri berada di dalam penjara waktu. Waktu akan berhenti dan mereka akan terjebak di dalam tempat yang mengerikan. Di mana semua yang mereka miliki, sayangi dan cintai akan direnggut. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Hanya ada satu orang yang bisa menghilangkan kutukan tersebut, yaitu bayi kecil yang ada di dalam perut Snow White. Rumpel Steelskin menyarankan agar bayi tersebut dibawa ke tempat yang aman. Dan di ulang tahunnya yang ke-28 nanti, anak itu akan kembali dan menemukan orang tuanya. Anak itu akan menemukan keberadaan Snow White dan Prince Charming. Pada saat itulah, pertarungan akhir akan dimulai. Sesuai janjinya, kini Snow White akan memberi tahu nama seperti apa yang akan dia berikan pada anaknya saat lahir nanti. Emma, nama itulah yang terucap dari bibir Snow White. Kembali ke Emma, kini dia sudah memasuki kota Storybrooke. Ada jam besar di kota itu yang tidak pernah bergerak. Henry menjelaskan bahwa waktu berhenti di kota itu. Evil Queen lah yang melakukannya. Setelah dia mengirim semua orang dari negeri Dongeng ke kota Storybrooke. Semua penghuni di Storybrooke tidak bisa pergi meninggalkan kota itu. Jika mereka melakukannya, hal buruk akan terjadi. Tak lama kemudian muncul salah satu tetangga bernama Archie. Dia adalah psikiater yang menangani Henry. Henry memberi tahu bahwa Archie sebenarnya adalah Jiminy Cricket. Si jangkri kecil yang selalu setia menemani Pinocchio. Tapi di Storybrooke, dia adalah manusia yang tidak ingat bentuk masa lalunya dulu. Kembali ke negeri Dongeng, Jiminy Cricket saat itu sedang mencoba meredam emosi Prince Charming yang ingin memberikan perlawanan terhadap Evil Queen. Tapi menurut Cricket, perlawanan seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Tak lama kemudian muncul peri biru sambil membawa batang pohon besar yang diakini terdapat sihir di dalamnya. Jika dibuat semacam wadah, pohon itu bisa menangki segala kutukan jahat. Mereka akan membutuhkan bantuan Gepetto dan Pinocchio untuk memahat pohon tersebut. Mendengar gagasan dari peri biru, Snow White dan Prince Charming tampak lega. Tapi masalahnya, sihir sekuat apapun pasti memiliki batasan. Pohon itu hanya bisa melindungi satu orang saja. Kembali ke Emma, kini dia sedang mengantar Henry pulang ke sebuah rumah paling besar di kota itu. Henry berkata bahwa dia nggak suka tinggal bersama ibu angkatnya yang jahat. Maka dari itu dia nekat keluar dari Storybrooke untuk mencari ibu kandungnya, yaitu Emma. Tak lama kemudian muncul si ibu angkat yang katanya jahat, tapi kelihatan sangat mengkhawatirkan Henry yang hilang seharian ini. Regina Mills tampak terkejut saat melihat ibu kandung Henry. Jika di negeri dongeng Regina adalah Evil Queen, di Storybrooke dia merupakan wali kota yang disegani. Regina menjelaskan bahwa dia mengadopsi Henry saat umurnya masih berusia tiga minggu. Sejak dia mengambil Henry, Regina mengurusnya seorang diri tanpa dibantu orang lain. Mungkin karena terlalu overprotective, Henry menganggap Regina adalah ibu yang jahat. Emma lalu memberitahu soal buku dongeng dan Jiminy Cricket yang Henry ceritakan tadi. Mendengar ucapan Emma, Regina tampak bingung. Setelah berbincang-bincang sebentar, Emma pun memutuskan untuk pulang. Tapi ternyata Henry sengaja meninggalkan buku dongengnya di mobil Emma. Saat dalam perjalanan pulang itu, Emma tidak sengaja melihat ada seekor serigala di tengah jalan. Karena berusaha menghindari serigala itu, Emma sontak membanting setir mobilnya dan menabrak pelang besi Storybrooke hingga dia pingsan di tempat. Kembali ke negeri dongeng sebentar, Gepetto dibantu Pinocchio sedang menyelesaikan pohon sihir itu. Sementara Snow White sedang dirundung rasa bersalah karena tidak ingin meninggalkan Prince Charming. Rencananya, Snow White akan masuk ke dalam pohon tersebut agar terlindung dari kutukan Evil Queen. Tapi pada kenyataannya, pada hari itu juga Snow White tiba-tiba mengalami kontraksi. Di saat yang bersamaan, para kurcaci tampak panik saat melihat kutukan Evil Queen mulai datang menyerang. Grumpy sontak membunyikan lonceng untuk memberi sinyal kepada seluruh penghuni kerajaan. Di Storybrooke, Grumpy adalah Leroy, salah satu penduduk di sana yang kebetulan berada di sel yang sama dengan Emma. Alasan Sheriff Graham menahannya pagi itu karena semalam Emma menabrak pelang besi Storybrooke. Graham mengira Emma mengemudi dalam keadaan mabuk. Padahal Emma hanya minum wine sedikit dan itu pemberian Regina. Tak lama kemudian, muncul Regina yang ingin memberitahu Graham bahwa Henry hilang lagi. Karena Emma cukup pandai mencari orang hilang, dia pun membantu melacaknya lewat komputer Henry. Saat mengecek isi email Henry, mereka mendapati sebuah situs pencarian ibu kandung. Dan terditek bahwa Henry menggunakan kartu kredit milik seorang wanita bernama Mary Margaret. Mary adalah gurunya Henry di sekolah. Dan ya, dia adalah Snow White saat di negeri dongeng. Usai kelas, Regina datang menghampiri Mary untuk bertanya alasan mengapa dia memberikan kartu kreditnya pada Henry. Ternyata Mary juga, orang yang memberikan buku dongeng once upon a time. Mary menganggap Henry adalah anak yang spesial, sangat pintar, dan kreatif. Tapi sayangnya anak itu sangat kesepian, dan tidak punya teman. Maka dari itu Mary memberikan buku dongengnya pada Henry. Tapi menurut Regina, kenyataan selalu lebih baik daripada berfantasi di dalam cerita dongeng. Sepeninggal Regina, giliran Emma yang memperkenalkan dirinya sebagai ibu kandung Henry. Mereka berbincang cukup lama membahas soal Henry, termasuk tempat yang sering Henry kunjungi di saat dia sedang sedih, yaitu sebuah kastil kayu di pinggir laut. Kembali ke negeri dongeng, kini Snow White sedang berjuang melahirkan bayinya di tengah bencana kutukan yang menghampiri negeri mereka. Emma kecil pun akhirnya lahir, dan di saat yang bersamaan, Gepetto datang memberitahu bahwa lemari sihirnya sudah selesai dikerjakan. Masalahnya lemari itu hanya bisa menyelamatkan satu orang saja. Tidak ingin rencananya gagal, Snow White tetap ingin membawa bayinya ke dalam lemari itu. Setelah mengucapkan kata perpisahan pada Emma kecil, Prince Charming pun membawa bayinya ke ruangan di mana lemari sihir berada. Sambil melawan pasukan Evil Queen, Prince Charming tetap berusaha melindungi bayinya. Setibanya, Prince Charming langsung meletakkan si kecil Emma di dalam pohon sihir tersebut. Nyaris saja terlambat, karena pasukan Evil Queen kembali datang untuk menyerang Prince Charming, hingga terkapar di lantai. Saat para pasukan itu membuka pintu pohon sihir, Emma kecil sudah tidak ada di dalam sana. Kembali ke story Brook, Emma berhasil menemukan Henry di kastil kayu di pinggir laut. Dia pun memberikan buku dongeng Once Upon a Time yang sengaja Henry tinggalkan di mobilnya. Henry tiba-tiba kembali membahas soal buku dongeng itu. Dia berkata, hanya Emma yang bisa membawa kembali akhir yang bahagia, bagi para penghuni story Brook. Tapi lagi-lagi Emma tidak ingin menganggap serius ucapan omong kosong Henry. Emma merasa dia hanyalah manusia biasa, dan dia bukan penyelamat siapapun. Saat Emma ingin membawa pulang Henry pada Regina, bocah itu sontak menolaknya. Hidup bersama Regina terasa menyebalkan. Mendengar Henry berkata seperti itu, sontak membuat Emma marah. Arti menyebalkan sebenarnya bagi Emma, adalah ditelantarkan di pinggir jalan, tinggal di pantai asuhan, dan dibuang kembali oleh orang tua yang pernah mengadopsinya. Henry membantah semua ucapan Emma, karena dia tahu, orang tua Emma tidak pernah meninggalkannya di pinggir jalan. Emma dimasukkan ke dalam lemari dan muncul di jalanan. Orang tua Emma melakukan itu untuk menyelamatkannya dari kutukan. Mendengar hal itu, lagi-lagi Emma hanya bisa bersabar, karena dia tahu, Henry saat ini hidup dalam kesepian. Kembali ke negeri Dongeng, Snow White tampak terkejut, saat melihat Prince Charming tergeletak mati. Snow White berusaha menciumnya berkali-kali, tapi Prince Charming tetap tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Evil Queen dengan senyum jahatnya datang menghampiri. Dia berkata, Snow White tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi, Snow White tidak akan ingat siapa Prince Charming itu. Saat tahu Emma kecilnya berhasil diselamatkan oleh pohon sihir, Snow White tampak lega. Snow White yakin, kebaikan akan selalu menang. Tiba-tiba atap kastil retak dan hancur terbawa angin. Asap kutukan Evil Queen pun masuk, menyelimuti seluruh penghuni kerajaan. Kembali ke Storybrooke, Emma akhirnya berhasil membujuk dan membawa Henry pulang pada Regina. Sebelum pergi, Emma memberitahu, bahwa kemarin adalah hari ulang tahunnya. Saat dia meniup lilin, dia mengucapkan satu permohonan, yaitu dia tidak ingin sendirian di hari ulang tahunnya. Dan tak lama kemudian, Henry pun muncul. Mendengarnya, Regina tidak ingin Emma salah paham, dan menganggap kejadian kemarin dan hari ini sebagai undangan untuk kembali ke dalam hidup Henry. Emma sudah mengambil keputusan 10 tahun yang lalu untuk membuang Henry. Dan dalam 10 tahun terakhir ini, Regina lah yang mengganti popoknya, mengobati Henry ketika demam, dan meredakan setiap kemarahannya. Mungkin memang Emma yang melahirkan Henry. Tapi yang berhak memiliki Henry adalah Regina. Setelah mengucapkan kalimat seketus itu, Regina pun menyuruh Emma untuk segera pergi meninggalkan kotanya. Berpindah ke Mary, selain bekerja sebagai seorang guru, Mary juga relawan di rumah sakit. Salah satu pasien yang Mary rawat adalah pria koma dengan identitas John Doe. Lalu apakah Emma benar-benar pulang, sesuai perintah Regina? Ternyata Emma memutuskan untuk tinggal di sebuah penginapan bernama Granny selama satu minggu. Ada dua orang yang bekerja di sana. Si nenek tua yang biasa dipanggil Granny, beserta cucunya Ruby. Di negeri Dongeng, Ruby adalah Red Riding Hood atau si kerudung merah. Granny tampak senang, karena jarang sekali ada orang yang mau menginap di sana. Saat sedang melakukan reservasi kamar, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Mr. Gold, yang merupakan pemilik resmi penginapan itu. Wajahnya tampak normal seperti manusia pada umumnya. Tapi jika kalian ingat, dia adalah Rampel Steel Skin, si buruk rupa di negeri Dongeng. Mr. Gold bukan hanya pemilik penginapan, tapi dialah pemilik kota Storybrooke.